Ini adalah belajar trading bareng Okta Investama episode ke-6 Stay tuned Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This Is Daddy Channel Dan hari kita masuk ke segmen Forex lagi teman-teman Yaitu ngelanjutin belajar trading bareng Okta Investama episode ke-6 Tapi sebelum gue mulai, gue mau ngingetin buat kalian yang belum punya broker Dan tertarik untuk trading Forex Kalian bisa cek yang namanya Okta Investama Berjangka Ini adalah perusahaan piala berjangka yang sudah terdaftar dan juga terlesensi oleh Bapak P.P.P. Jadi secara legalitas sangat aman Dan juga teman-teman kalau misalnya kalian tertarik langsung aja klik link yang ada di bawah Itu adalah info dan juga tempat untuk daftarnya Jadi kalian tinggal klik aja link tersebut dan kalian bisa langsung daftar di Okta Investama Berjangka Hari ini gue akan share tentang yang namanya chart pattern Dan chart pattern kali ini gue akan bagi menjadi 2 bagian Yang pertama minggu ini gue akan membahas tentang continuation pattern Dan minggu depan gue akan membahas tentang yang namanya reversal pattern Ya chart pattern ini seperti yang kalian tau ya ini juga merupakan hal yang sangat-sangat basic Dan juga harus kalian kuasai juga ya terutama untuk kalian yang mau trading atau belajar trading chart pattern atau price action teman-teman ya Yang mana kalian tidak menggunakan indikator ya Chart pattern ini juga mengandung momentum sehingga ini sangat diperlukan bagi seorang trader yang mau melakukan entry ya So tanpa berlama-lama lagi gue akan ngejelasin tentang continuation pattern ini atau chart pattern yang bagian pertama ini di dalam monitor Supaya bisa lebih jelas dan juga berinteraksi dengan chartnya lebih enak So langsung saja kita ke monitor Ya teman-teman sekarang kita sudah ada di monitor lagi dan hari ini kita masuk di belajar trading bersama dengan Okta Investama Episode ke-6 teman-teman ya yang mana hari ini gue akan membahas tentang chart pattern ya Oke teman-teman tapi sebelum itu gue mau disclaimer dulu ya bahwa Okta Investama ini adalah perusahaan piala berjangka yang diawasi dan juga terlisensi oleh Bapak Pepti jadi aman ya Pemilihan materi edukasi ini dibuat oleh saya bukan dari Okta Investama berjangka Materi ini disampaikan bersifat edukasi saja tanpa ada maksud dan tujuan investasi tertentu Ya contoh yang digunakan merupakan ilustrasi dan bukan merupakan saran investasi Saya sendiri termasuk Dugia Okta Investama tidak memberikan jaminan apapun ya tentang Apa terbatas pada akurasi kelengkapan produk dan produk yang diperjual belikan Atau kesesuaian untuk tujuan tertentu ya ini jadi semata-mata hanya untuk edukasi saja ya Seluruh harga dan yang ada di materi ini tidak mencimpikan harga pasar terkini menainkan hanya untuk dukungan konten saya saja Dan juga transaksi ini transaksi di perdagangan berjangka ini memiliki resiko dan juga potensi yang sama Antara kerugian dan juga keuntungan dan itu menjadi tanggung jawab kalian masing-masing sebagai investor dan juga trader Oke nah teman-teman hari ini materinya juga cukup menarik ya untuk teknikal nasi Selagi lagi saya kasih satu tools teman-teman ya untuk kalian bisa pakai di trading kalian Yaitu adalah chart pattern teman-teman ya Apa itu chart pattern? Chart pattern ini merupakan sekumpulan harga yang membentuk pola-pola tertentu ya Setiap pola memiliki informasi yang bisa kita gunakan untuk melihat tendensi dan pergerakan Jadi intinya harga itu candlestick yang kalian lihat di dalam chart itu sebenarnya ada beberapa yang mengandung pola-pola tertentu Yang mana pola-pola ini kalau terbentuk di market seperti itu itu memberikan kita informasi tendensi pergerakan harga mau kemana Sehingga kalau misalnya muncul pola tersebut di dalam market kalian bisa sudah ada bayangan Oh kalau muncul pola ini harganya itu bisa ke sini gitu ya Jadi itu fungsinya dari chart pattern ini Dan kemudian yang kalian harus perhatikan lagi itu adalah Ternyata di dalam chart pattern ini ada jenis-jenisnya teman-teman ya Ada dua jenis besar Yang pertama itu adalah chart pattern continuation Yang mana ini adalah chart pattern yang lebih ngasih kita info bahwa Harga kalau misalnya terjadi chart pattern ini Itu dia akan memiliki tendensi melanjutkan tren yang terjadi Jadi kalau trennya bullish Terus di pada saat koreksinya dia menunjukkan chart pattern tertentu Seperti ini continuation muncul berarti ini tendensinya harganya akan cenderung bergerak lebih ke atas lagi Sebaliknya kalau di trend bearish Dia juga bikin seperti ini chart pattern kayak begini juga Ya sama Dia tendensinya akan lebih ke bearish seperti itu Dan kemudian ada yang kedua jenisnya yang namanya chart pattern reversal Nah kalau chart pattern reversal itu lawannya dari continuation Kalau continuation itu kalau dia muncul seperti ini dia akan melanjutkan trennya Kalau muncul chart pattern reversal dia berarti ada tanda-tanda bahwa marketnya itu akan reverse Atau balik arah kayak gitu ya Jadi ini adalah perbedaan kedua chart pattern ini Dan pada kesempatan kali ini Gue akan ngejelasin tentang yang namanya chart pattern continuation dulu Gue akan bahas yang ini dulu Nanti minggu depan gue akan bahas tentang yang namanya chart pattern reversal Jadi hari ini kita akan bahas tentang yang continuation dulu So chart pattern continuation Chart pattern ini berfungsi untuk memberikan kita informasi bahwa harga akan bergerak Melanjutkan arah pergerakan trendnya Ini yang tadi sudah gue bilang Kalau misalnya trendnya let's say lagi bullish Kemudian pada saat koreksinya ke bawah ini dia membentuk satu pattern tertentu Misalnya seperti ini Nah ini dia berarti akan menunjukkan arah Adanya perlanjutan arah Jadi kalau bullish ya arahnya ke atas Kalau misalnya trendnya mulai dari bearish Dia akan melanjutkan arahnya ke bawah Seperti itu Kita bisa melihat arah pergerakan harga itu berdasarkan trend yang terjadi Sebelum terbentuknya chart pattern ini Chart pattern ini Continuation ini Itu terjadinya pertama syaratnya Itu di market yang lagi trending Marketnya itu harus lagi trending Marketnya lagi trending Cara mengetahui market trending bagaimana Kalian bisa lihat swingnya Dia constantly membentuk higher high dan juga higher low Kalau dia membentuk dua kali higher high dan higher low seperti ini Dan juga Ini berarti tandanya trend ini lagi Trending ya Lagi bullish trend namanya Sedangkan kalau dia membentuk dua kali lower high dan lower low Dia berarti sedang bearish trend Itu caranya Yang kedua Yang kalian harus paham banget ya Chart pattern continuation terjadi di secondary trend Terjadi di secondary trend Atau di koreksi Atau di koreksi Jadi kalau misalnya harganya bergerak seperti ini Badan gitu ya Badan dulu Nggak mungkin nih chart pattern continuation terjadi di badan Tapi pada saat terjadinya itu Di pada saat dia koreksi ke bawah gini Jadi sekali lagi Chart pattern tidak mungkin terjadinya pada di badan trend Kayak begini Tetapi terjadinya di kepala trend seperti ini Atau di koreksinya gitu ya Dan Kalau misalnya di koreksi seperti ini Berarti kalian bisa Apa namanya Bisa expect bahwa Koreksinya itu Dia tidak akan lebih dari Level Fibo 61,8 Itu yang kalian harus tahu Nah Ada beberapa jenis chart pattern Yang kalian bisa gunakan Teman-teman ya Yang pertama itu adalah Yang namanya Penan teman-teman Jadi ini adalah Tiga chart pattern continuation Yang gue Sering Apa sih Sering gunakan ya Karena ini sering muncul Dan paling efektif menurut gue Yang pertama itu adalah Namanya chart pattern penan Continuation penan Chart pattern ini adalah Chart pattern yang terbentuk Segitiga sama sisi Yang mana memiliki aturan Dua swing high dan dua swing low Jadi kalau penan itu Bentuknya gini loh Ada badan Kemudian dia turun Tapi turunnya itu Dia membentuk Segitiga sama sisi Jadi Pada saat dia naik Dia turun seperti ini Dia naik lagi Dia turun Nah Dia harus ada dua swing Dua swing high Dan juga dua swing low Seperti ini ya Dan ini harus seperti ini Teman-teman Kalau dia tiga Jadi tiga gimana bang Gak bisa Ini bukan penan lagi Jadi dia harus dua swing low Dua swing high aja Dan ini pada saat Mau Membentukkan swing high ketiga Dia harus break ke atas Ya harus jalan Kalau dia bikin swing lagi Itu bukan Sudah tidak jadi penan lagi Ya jadi penan itu Bentuknya seperti ini Teman-teman ya Nah Penan ini Ada dua juga ya Ada bearish penan Ada bullish penan Itu cuma Masalah trendnya aja Kalau terjadi di trend bullish Yang namanya bullish penan Kalau terjadi di trend bearish Yang namanya bearish penan Seperti itu Oke Kemudian Yang kedua ini Namanya itu adalah Flag teman-teman ya Namanya cat patternnya adalah flag Flag itu seperti namanya Atal bendera Itu adalah cat pattern yang berbentuk Garis dengan kemiringan tertentu Ya Dan memiliki kesejajaran Antara garis atas dan bawahnya Menyerupai bendera Jadi contohnya dia seperti ini Ya Kemudian dia turun Ya teman-teman ya Dia turun Dia seperti ini Nah ini dia harus sejajar Oke Nah kalau di flag ini Teman-teman ya Ini garis atasnya Dan bawahnya ini harus sejajar Ya Jadi swingnya ini harus sejajar Seperti ini Dan dia bentuk miring Dia nggak boleh lurus Dia harus miring ke bawah Nah ini kalau kalian perhatikan ininya Ini kayaknya kayak bendera ya Bentuknya ya Dan Dia kalau misalnya penan tadi Ada peraturan dua swing high Dan dua swing low Ini minimal juga dua swing high Dan dua swing low Tapi itu minimal Boleh lebih berarti ya Kalau yang tadi penan kan Nggak boleh lebih Kalau yang flag ini boleh lebih swingnya Ya Kalau dia terbentuk seperti ini Tendensinya dia juga pasti akan ke atas Oke Sebaliknya Kalau bearish flag juga sama Ya Dia bisa berbentuk seperti ini Oke Nah ini namanya flag juga ya Tapi dia miring ke atas Ya Terus dia tendensinya ke bawah Sama seperti itu Oke Kemudian Berikutnya Itu ada yang namanya rectangle Ya Rectangle ini adalah cat pattern Yang terbentuk Terbentuk menyerupai Persegi panjang Dengan garis datar Kedua swingnya Sama Ya dia dimulai dengan trend bullish misalnya Terus kalau yang rectangle Pasti dia bentuknya datar dong Kayak gini Flat ya Nah Dia bentuk persegi panjang kayak gini Ini namanya rectangle Dan tendensinya juga tetap atas ya Rectangle ini sering kita bisa bilang juga Nama lainnya adalah base Teman-teman ya Jadi pembentukan base ini memang paling gampang ya Karena bentuknya itu paling simple Dan paling gampang diidentifikasikan Paling bisa divisualisasikan ya Nah Rectangle ini juga sama Dia ada bearish bullishnya Yang bullish seperti ini Yang bearish juga seperti ini Gambarnya cuma beda di trend awalnya doang ya Kalau misalnya bullish awalnya tuh bullish Kalau bearish ya awalnya tuh bearish Seperti ini Kayak gitu Oke Nah ini adalah contoh dari penan teman-teman ya Contoh dari apa namanya Dari cat pattern penan Kalian bisa lihat ini trend sebelumnya Ini bullish ya Kemudian pada saat koreksi Dia membentuk Dua swing low dan dua swing high Seperti ini Ya ini namanya bullish penan Dan pada saat breakout Teman-teman kalian bisa lihat ya Dia impulsif ke atas Sampai ke atas sini Nah Ini adalah contoh dari si Penan Oke Kemudian ini adalah contoh dari flag Teman-teman ya Kalau di marketnya Dia berbentuk segmen ini Harganya bergerak bullish Dan pada saat koreksi Dia bikin begini ya Dan Kalau misalnya kita tarik garis Ini sejajar Dan menyerupai bendera Ya pada saat breakout Kita bisa melakukan entry Seperti ini Ya satu banding satu Kemudian yang ketiga rectangle Seperti ini Contohnya dia bullish juga awalnya Ya kemudian dia membentuk Swing seperti ini Rectangle Ya Nah ini kita bisa asumsikan Dia kotak Datar flat Dan pada saat breakout Dia juga bergerak Satu banding satu Nah pentingnya apa sih Kita tahu Si chart pattern Continuation ini Yang pertama Kita bisa menjadikan momentum entry Ya Biasanya kalau Entry menggunakan chart pattern ini Caranya gampang Karena tinggal tunggu aja Dia breakout dari Dia punya garis trendnya Jadi begitu dia Kita sudah bikinin trend lainnya Seperti ini Garis-garis Polanya Ketika dia breakout dari polanya disini Kita bisa entry Ya itu tepatnya disini Kita bisa entry Kemudian yang kedua Fungsinya itu adalah Kita bisa menentukan target kita Dengan menggunakan pattern ini Ya jadi Cara menentukan target adalah Kalian tinggal tarik aja Badan trendnya Dari sini ke sini Ya dari Pada saat paling Trend itu mulai Sampai Awal pembentukan dari Pola tersebut Kemudian kalian bisa aplikasikan Dari ke low nya disini Satu banding satu Ya biasanya pergerakan panjang ini Ya panjang di sebelah sini Terus akan sama dengan panjang sebelah sini Itu menjadi targetnya dia Gitu ya Seperti itu Dan untuk stop loss nya Kalian bisa taruh di bawah Pattern tersebut Jadi kalau rectangle Seperti ini Kalian bisa taruh di bawah Ketika rectangle nya ini Sudah di jebol ke bawah Atau gagal Kayak gitu ya Itu bisa dijadikan Stop loss nya Oke Seperti itu teman-teman Sekarang saya kasih contoh Di market real nya Teman-teman ya Nah Di market real ini baru terjadi Teman-teman Di gold Di M30 Kalian bisa lihat Jadi ke bawah seperti ini Dan kemudian Pada saat koreksi ke atas Dia membentuk Sebuah pattern yang namanya Bearish flag Teman-teman ya Nah ini Ada pattern bearish flag Seperti ini Nah ini kalian bisa lihat sendiri Langsung ya Pada saat dia breakout Close di bawah sini Kalian bisa entry sebenarnya Kalian bisa entry di bagian sini Nih di bagian sini Kalian entry Kemudian Untuk TP nya Harusnya kalian bisa menggunakan Satu banding satu Ini yang tadi saya bilang ya Ini saya sudah gambar Kebetulan ya Satu banding satu Ketika-ketika copy saja Seperti ini Nah ini bisa dipakai nih Untuk menjadi target Kita tinggal satu Satu banding satu Di sini Dan ini menjadi target Kita di bawah Oke Dan kalian bisa lihat ya Harganya langsung impulsif Ke bawah Dan stop lossnya Bisa kita atur Di sebelah sini Nah Kalau keadaan seperti ini Memang Ini kan sudah jalan ya Harganya Kita gak boleh ngejar Teman-teman ya Kita gak boleh ngejar Harga langsung masuk di sini Kenapa? Karena stop loss kita Jadi gede tuh Jadi 130 pips Dibandingkan Kalau cuma di sini Kita entry Tadinya masih bagus Masih cuma 60 pips Gitu loh Jadi lebih baik Kalau tadi mau entry Harusnya pada saat breakout saja Jangan ngejar harga Seperti ini Kayak gitu Oke Itu untuk si Apa namanya Chat pattern ya Jadi fungsinya seperti itu Jadi dengan adanya chat pattern Kayak begini Kita jadi lebih Gampang Apa ya Lebih terkonfirmasi Kalau misalnya mau entry Seperti itu Nah ini contohnya lagi ya Dia bisa muncul Seperti ini Kemudian disininya Dia bikin Flag juga Bullish flag Di sebelah sini Kalau kalian bisa perhatiin Teman-teman ya Nah bullish flag seperti ini Begitu dia breakout Kalian bisa entry di sini Dan harganya Seperti lagi-lagi Kalian bisa 1 banding 1 Kayak begini ya Nah dia bisa sampai ke daerah sini Ini targetnya Dan kita bisa Lihat sendiri ya Dia targetnya kena Sama teman-teman ya Ada banyak pattern lagi Kalau misalnya kita lihat Yang dikecil-kecilin juga sama Ada flag juga Teman-teman ya Seperti ini Sama Pokoknya banyak ya Pattern-pattern Continuation tuh Kalian bisa ketemu tuh Banyak sekali Di market-market gold Baik yang minor Kelasnya seperti ini Atau yang major Seperti ini Ini bisa juga ya Ini juga ada Satu pattern juga Yang bisa kalian Lihat ya Di sebelah sini ya Cuman ini patternnya Yang saya gak masukin Namanya Wage Teman-teman ya Itu adalah Designing Broadening Wage Seperti ini Ini sama juga ya Fungsinya Intinya sama sih ya Continuation Itu melanjutkan Arah pergerakan Jadi kalau misalnya Kalian sudah melihat Satu market tuh lagi trending Dan kira-kira dia muncul Pola-pola yang tadi Saya sudah sharing Kalian bisa perhatikan Pola-pola tersebut Oke Mungkin segini aja Teman-teman yang mau gue sharing Semoga bisa bermanfaat Ya Buat teman-teman terutama Yang mau belajar Chat pattern Yang continuation Jangan lupa Jangan lupa teman-teman Nyalain notifikasi Dan juga subscribe channel ini Karena minggu depan Yaitu gue akan sharing Tentang chat pattern Yang reversal Supaya kalian gak ketinggalan Videonya Kalian tinggal Subscribe channel gue Dan kemudian Kalian nyalain notifnya Gitu ya Dan juga sekali lagi Kalau misalnya kalian Mau trading forex Tapi belum punya broker Bisa cek Okta Investama Berjangka Linknya ada di bawah Kalian tinggal klik Tersebut buat info Dan juga daftar Oke Kalian juga Langsung saja Bisa subscribe channel ini Sekali lagi Dan juga bisa Bantu share video ini Dan juga Like video ini Kalau misalnya kalian Suka dengan konten-konten ini Dan kalau misalnya Kalian ngerasa Ini bisa membantu teman kalian Kalian bisa share ke teman kalian Kalian juga bisa Comment di bawah Kalau ada yang kurang dari video ini Atau kalian mau request Tentang apapun Yang mau gue bahas ke depannya Selama berhubungan dengan Forex Kripto Saham Gue pasti akan baca komen kalian Dan gue akan usah Komen kontennya buat kalian Hati-hati terhadap penipuan Yang ada di telegram Mengatasi tambahkan saya Saya tidak pernah punya Jasa investasi Atau titik dalam bentuk apapun Jadi harap hati-hati Karena itu adalah penipuan Oke Sampai sini dulu aja teman-teman Thank you sekali lagi Buat kalian sudah menyempatkan Di video ini Sampai jumpa di next video Jangan lupa Semua orang bisa cuan Salam sukses Bye-bye Sub indo by broth3rmax